Oke guys, sekarang gue ada di bengkel bodi encetnya San Motor Bekasi. Belan lagi servis berkala. Ini bengkel baru ya. Masih bersih, mungkin baru setahun dua tahun kayaknya. Baru buka, itu ada gedung part baru. Jadi part-part baru yang datang dari vendornya Mitsubishi atau dari pabrikannya. Ada gedung part lepasan, area repair dan lain sebagainya. Ini lengkap nih, ada untuk painting, buffing, kemudian ya buat benerin yang gores-gores, baret, dalam dan sebagainya semuanya bisa. Lengkap jadinya, lokasinya ada di Bekasi Timur. Oke, nyaman ya tempatnya. Ruang tunggunya juga lega. Iya, bodi encet. Baru diresmiin Januari 2017. Oke, kita lihat ke luar. Mobil udah ready, tinggal kirim. All new Pajero Sport. Terus yang ini, apa namanya, Expander, seri Sport, FIA. Terus, yang pasti karena Expander udah jadi mobil sejuta umat. Jadi, hampir banyak sekali Expander gitu. Ini all new Pajero Sport. Ya, Pajero Sport, klakson kalau nggak diganti, masih culun. Walaupun dia udah dua keongnya ya. Tapi kecil banget lah. Nggak maco gitu loh. Jadi, harus diganti. Pajero Sport, Expander. Parkir sana semua Expander, Expander, Expander. Semuanya Expander, semua Expander. Penuh Expander. Sampai di belakang juga Expander. Ini bener-bener pabrik, baru banget. Bagus banget pokoknya. Oke, sekarang kita balik ke area ini. Area servis berkala. Sekalian mau ngambil mobil. Ini Expander udah beres. Juga Pajero. Cuman kita lihat, waduh, ini ada Outlander Sport hancur lebur. Outlander Sport hancur lebur. Lampunya sampai begini. Oke, hancur nih kayaknya. Sudah-sudah ditabrak. Foglampnya juga hancur. Headlampnya juga hancur. Pokoknya baru masuk, pelek hancur. Tabrak dari samping ya. Yang pasti. Mobil Jakarta. Ini bengkel bodi encetnya. Oke, disini juga melayani servis buat truk, fuso, volt diesel. Mobil, pokoknya untuk vehicle, mobil penumpang sama mobil komersial. Jadi lengkap dia semuanya ya. Ini bangunan bodi encet. Nah, ini baru Expander mengkilat. Baru beres dia. Seri Sport. Mobil Cikarang. Itu juga ada Plat F. Mitsubishi Mirage ditabrak. Ya, oke sekarang kita lanjut ke area sales-nya. Ini genuine parts-nya. Mitsubishi. Ini thread baru. Display car. Volt diesel ya. Ini buat area servis-nya. Seperti ini showroom service buka dari Senin sampai Minggu. Nggak ada libur, tapi khusus Sabtu sama Minggu harus harus apa namanya reservasi atau harus booking. Mitsubishi Motors. Ini dia di Bekasi Timur. Crowded Bekasi Timur. Nah, ini area servis-nya. Receiving mobil di sini. Oke, semua dicek. Ini buat showroom sales-nya. Toversit kit-nya. Nah, ini bengkelnya. Cukup bersih ya. Ini bengkel udah lama soalnya. Cuman gabung sama kendaraan. Antara vehicle. Vehicle, mobil penumpang, sama mobil komersial. Jadi satu, jadi banyak truk gitu ya. Nah, ini mobil gue. Lagi di servis. Si cakep Outlander Sport gue. Yang ini... Nyasar Yamaha. Mitsubishi Jupiter. Nggak ada Mitsubishi Jupiter. Dia isi juga sama nitrogen. Ini mekaniknya. Ruang tunggu kitanya di atas. Oke. Gue mau buktiin kalau lo punya mobil Mitsubishi, lo bayar servis nggak jauh dari mobil Toyota Alvanza. Nanti kita buktiin ya. Ini gue servis yang ke Rp80.000. Artinya kelipatan Rp20.000. Sama aja kelipatan Rp10.000 atau Rp20.000 juga murah meriah. Itulah Mitsubishi Motors. Jadi salah besar bagi yang nyangka kalau servis di Mitsubishi Motors atau mobil Mitsubishi itu mahal. Cuman kalau mobilnya Pajero Sport udah pasti mahal ya. Karena emang harganya premium. Oke, kita masuk. Karena ini mesin antrian. Dia biasa ditempel sama Tokyo Marine Indonesia untuk protection insurance group-nya. Ini buat apa namanya? Oli-oli. Kita biasa pake SN yang gasolin. Ini dia SN. Kalau nggak ada SN biasanya pake SL. Oke. Kita naik dulu. Ini daerah salesnya yang tadi kita lihat dari belakang. Ini pajangannya. Mobil secita umatnya. Expander. Oke. Cukup nyaman. Cukup. Itu simbaknya juga tuh. Untuk salesnya. Oke. Kita balik lagi. Coba kita lihat ruang tunggunya. Ruang tunggu servis. Senyaman apa. Oke. Membukin customer. Katanya dapet tong sampah. Ini contoh-contoh spare part. Kita naik di atas. Doang tunggunya. Jadi. Bengkelnya lama. Tapi cukup nyaman. Menurut gue. Oke lah. Sesuai standar. Customer satisfaction. Seperti ini. Lengkap ya. Sofa dan sebagainya. Terus kita. Kalau makan siang. Yang pasti Mitsubishi itu. Desain motor. Dimanapun kita pasti dapet. Kalau nggak. KFC minimal. Atau Hoka-Hoka Bento. Wah cakep deh pokoknya. Ini dia buat. Apa. Cemilan. Mobil gue lagi dicek. Terakhir. Sana juga ada mobil. Saudara gue. Warnanya juga putih. Ya. Ini ada smoking room. Buat internetan. Dan lain sebagainya. Oke. Sampai situ dulu. Nanti kita lihat. Gue kena berapa rupiah nih. Di tagihannya. Sip. Thank you. See you on the next channel. Assalamualaikum. Terima kasih.